Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Andesati Ker Di kesempatan hari ini saya akan mempermentasi atau membuat POC super cepat Bahannya dari kotoran kambing saudara Bahannya apa saja? Oke, langsung kita siapkan Yang pertama kita ambil kotoran kambing atau kuhi kambing Yang asli yang masih dari kandang Ini saya ambil dari kandang Langsung saudara Dan ini setelah ini Ini saya ambil dari kandang Kemudian saya bersihkan sampah-sampahnya Saya sisakan hanya kotoran kambing yang masih ngerindil-ngerindil seperti ini Bahan apa yang kita siapkan? Yang pertama kita siapkan E-E-4 E-E-4 ini adalah bab dari pengurai Ini untuk mempermentasi Dan yang kedua adalah ini tetas tebu Ini makanannya bab dari pengurai Dan ini satu gelas stereo Ini membuat takaran kawan Dan ini Nah, ini adalah bahan aktif Yang bisa mempercepat fermentasi kawan Atau ini dinamakan H2O2 Atau hidrogen piroksida Ini adalah hidrogen piroksida Ini adalah untuk mempercepat fermentasi Ini saya rekomendasi dari kawan saya yang ada di Pucasirawan Ini langkah pertama Kita siapkan air dan sabut kelapa Kita remer-repet dulu Seperti ini Setelah itu kita air kelapa tadi Sabut kelapa kita tuangkan ke ember Setelah itu kita kasih air Dan langsung kita kasih hidrogen piroksida Sedikit semis sedikit kawan ya Jangan terlalu banyak Nanti bisa lober Nah, ini sudah mulai bereaksi Ini adalah cara cepat membuat PUC Jadi dengan cara ini Ini langsung bisa diaplikasikan ke tanaman kawan Jadi tidak perlu menunggu berapa minggu Ini kurang lebih hanya maksimal Satu hari itu bisa langsung diaplikasikan ke tanaman kawan Nah, ini masih bergerak terus Sedikit-sedikit kita aduk Karena ini bahannya dari kotoran kambing asli Dan air sabut kelapa kawan Ini sabut kelapanya juga saya masukkan ke situ Seperti ini kawan Kita aduk terus Mulai bergerak Ini sudah mulai mengurai Kita tambahkan air kawan Karena tadi itu kelihatannya kurang air Ini akan cepat untuk mengurainya Kita tambahkan air Dan kita aduk Seperti ini Kita aduk-aduk Sampai tercampur Oke Adu-aduk sampai Selesai Setelah itu Kita tambahkan lagi hidrogen biloksidanya Sedikit semi Sedikit kawan Nah, ini sudah mulai Sudah mulai menguap Sudah mulai mengurai Di maniak-maniak yang ada di Kuri kambing itu tadi Setelah kita kasih hidrogen biloksida Itu mengelak semua Hati-hati jangan sampai tercium Karena barunya sangat Menyengat kawan Ini Apa ya Fermentasi yang super cepat Dari kotoran kambing Jadi POC Setelah ini Sudah mulai Meloper nih Kawan Jadi kita tunggu Sampai Benar-benar Apanya itu Full ya Jadi Sampai bergelombongnya Itu nanti hilang Ini sudah mulai Sudah mulai surut Mungkin kurang Langsung kita tambahkan lagi Sedikit demi sedikit Setelah itu Bentuknya seperti ini Ini sudah Meluap semua Ini kawan Jadi setelah itu Hasilnya seperti ini Setelah meluap Kita diamkan Sampai Gelombongnya itu hilang Nah Setelah hidang itu Bentuknya seperti ini kawan Ini kurang lebih Sekitar Empat jam Empat jam itu Hasilnya seperti ini Sudah berwarna Kecoklatan seperti ini Jadi ini yang sudah jadi Ini tinggal kita kasih E4 Nah setelah itu Kita tutup sebentar Kita diamkan kurang lebih Setengah jam Setelah itu Hampir siapan Kita buka Langsung kita kasih Em4 Dan Tetes tebu Untuk Bementasinya Langsung Kita kasih Ini tetes tebunya Itu satu gelas penuh Seperti biasa Tekarannya Sekurang lebih Satu gelas Kita tuang langsung Tetes tebunya Dan Tahap kedua Itu cuma Satu aja Jadi kita kasih tetes tebu itu Cuma satu Kita aduk Tetes tebunya Kita aduk kawan Setelah sudah Campur dengan air Kita tambahkan E4 Pencet Jangan lupa Dikocok dulu Oke Setelah dikocok Kita buka Kita kasih Satu Dua Tiga Empat Lima Kita kasih Lima Tutup E4 Ya Kawan Itu dengan air Sekitar Sepuluh liter Setelah itu Kita aduk lagi Kita aduk Setelah saya diaduk Kita langsung Lihat Bentuknya Seperti apa Ini Seperti ini Bentuknya Sama yang kemarin Bentuknya itu Hitam pekat Dan Seperti ini Bentuk kedua-duanya Setelah itu Kita Masukkan Kedalam Ember Yang Adalah Rutanya Kuduran Kamin Dan Sabut Kelapa Kita campur Jadi satu Sudah Setelah itu Kita aduk Biar Tercampur Setelah Kita aduk Ini nanti Kita diamkan Lagi Setelah diaduk Seperti ini Ngeduk Sampai Benar-benar Campur Kita diamkan Nanti Dan Bentuknya Seperti ini Kawan Ini antara Campurannya Kotoran Kambing Molase Dan Em4 Kita campur Seti satu Itu masih ada Gelombangnya sedikit Jadi nanti Kita diamkan Supaya Benar-benar Hilang Gelombangnya Itu benar-benar Hilang Oke Jadi kita tutup Kita diamkan Kurang lebih Ya Satu jam Atau dua jam Oke Setelah satu jam Atau dua jam Kita buka Kita lihat Bentuknya Seperti ini Ini kawan Oke Bentuknya Seperti ini Hitam Jadinya itu Hitam kecoklatan Coklat-coklat Hitam Ini Menandakan bahwa Ini sudah siap Untuk diaplikasikan Ketanaman Oke Dan ini Kita langsung Aplikasikan Ketanaman Kita ambil Dua Takarannya Dua Gelas 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 Kita Kasih Air Gelang Lebih Tiga Puluhan Tiga puluhan Gelas 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 Kita Langsung Kasih Air Biasa Kita Kasih Air Biasa Kawan Bentuknya Seperti itu Oke Kita Siapkan Kita Langsung Bawa Ke Tempat Air Ini Ini Dua Gelas Stereo Kita Kasih Tiga puluh Air Bersih Ukuran Satu Gelas Stereo Jadi Seperti Ini Kita Kasih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tiga puluh Oke Sudah Sampai Tiga puluh Dan Ini Kita Langsung Aplikasikan Ke Tanaman Langsung Ini Kebetulan Tanaman Yang Saya Mau Kasih POC Ini Adalah Tanaman Porang Nanti Hasilnya Seperti Apa Kita Bisa Lihat Bareng Bareng Tawan Sebelum Dikasih Itu Bentuknya Seperti Ini Bentuknya Seperti Ini Oke Kita Langsung Praktekan Kelapangan Ini Uji Coba Langsung Jadi Pembuatan Pembuatan POC Jadi Langsung Kita Aplikasikan Ke Tanaman Ini Bahwa Mendokumentasi Benar-benar Tidak Ada Settingan Ini Memang Real Kita Praktekan Kelapangan Dan Nanti Hasilnya Saya Akan Kasih Tahukan Di Video Selanjutnya Bagaimana Hasil Pemukan Dengan POC Yang Kita Buat Dengan Hidrogen Piroksida IM4 Dan Tetas Tebu Temul Langse Nah Ini Langsung Kita Aplikasikan Ke Tanaman Itu Satu Pohon Kita Kasih Satu Satu Gelas Ukuran Teh Rio Itu Satu Pohon Kita Kasih Segitu Ini Langsung Kita Uji Coba Ke Tanaman Dan Nanti Hasilnya Bagaimana Kita Lihat Bareng Bareng Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Bagi Subscriber Saya Terima Kasih Banyak Sudah Menukung Sampai Saat Ini Semoga Channel Saya Ini Bisa Bergembang Dan Bisa Menambah Wawasan Ilmu Pengetahuan Tentang Pertanian Tentang Kehidupan Di Pedesaan Dan Pengalaman Pengalaman Tentang Kaitan Tentang Tentang Porang Dan Kita Juga Kemanusiaan Juga Ada Videonya Disini Yang Jelas Ini Saya Bagikan Khusus Pertanian Ini Saya Aplikasikan Jangan Lupa Di Comment Di Like Dan Di Subscribe Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Bikin Video Selanjutnya Salam Silaturahmi Salam Persaudaraan Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Kita Harus Tetap Mempunyai Hati Yang Sabar Semoga Saya Selalu Terima Kasih Bila Taufik Walid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Muda Taufik Taufik